Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini harus diawali dulu Kita harus tahu ada makhluk apa aja sih selain yang hidup Sebenarnya di bumi ini tuh ada benda yang namanya benda tak hidup Ada makhluk hidup kita nih, ada juga benda mati Apa bedanya? Kalau benda tak hidup, itu benda-benda yang tidak pernah hidup Jadi mereka tidak pernah hidup sama sekali tapi ada Contoh, batu, air, udara, tanah, aluminium, kaca, besi, pasir, emas, perak, dan lain sebagainya Nah, kalau makhluk hidup itu ya kita, manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan Yang sekarang akan kita pelajari ciri-cirinya apa aja Lalu benda mati Kalau benda mati ini adalah benda-benda yang tadinya hidup Dari makhluk hidup, kemudian dia mati dan digunakan untuk benda yang kita gunakan sehari-hari Contohnya meja, kursi, kertas, itu sama-sama dari pohon Karet, dari pohon juga, benang, kain, dari ulat, gitu kan ya Jadi itu namanya benda mati karena tadinya dia hidup Pernah jadi makhluk hidup Oke, kita langsung aja ke ciri-ciri makhluk hidup yang pertama Yaitu Bernafas Semua makhluk hidup itu bernafas Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan Manusia bernafas menggunakan paru-paru Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui alveolus Lalu ada juga hewan Nah, contohnya disini burung Dia juga bernafas masuk ke paru-paru Atau pundi-pundi udara Pundi-pundi udara ini tempat menyimpan udara kalau dia lagi terbang Nah, kemudian ada juga tumbuhan Kalau tumbuhan ini bernafasnya di daun, tepatnya di stomata Terjadi juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang membutuhkan energi Jadi melepaskan energi Nah, persamaan untuk proses bernafas semua makhluk hidup itu Yaitu ketika kita menghirup udara Di sini Nah, ketika kita menghirup udara Kita itu menyerap oksigen kan Nah, penyerapan oksigen ini sehingga membakar juga glukosa kan ya Sehingga terlepaslah uap air, karbon dioksida dan juga energi Seperti itu Nah, selanjutnya Ciri-ciri yang kedua Adalah memerlukan nutrisi Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan nutrisi Makan, minum, dan lainnya Manusia, hewan, tumbuhan Tapi kalau tumbuhan ini agak beda Manusia dan hewan itu mengkonsumsi makanan dari bumi Hasil bumi Tapi kalau tumbuhan, dia membuat makanannya sendiri Nah, proses pembuatannya itu kita sebut sebagai fotosintesis Yang dibutuhkan adalah cahaya matahari Karbon dioksida Air Dan juga zat hijau daun atau klorofil Kemudian hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen dan juga gula atau glukosa Nah, tempat terjadinya adalah di daun Jadi fotosintesis terjadi di daun Selanjutnya, tumbuh dan berkembang Semua makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang Manusia tadinya bayi, kemudian jadi orang dewasa Lalu hewan Misalnya disini ayam Tadinya jadi telur Kemudian jadi ayam dewasa Lalu yang terakhir, tumbuhan Tadinya dia biji Biji jadi kecambah Kecambah kemudian jadi pohon Dan seterusnya Yang keempat Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak Semua makhluk hidup bergerak Manusia bergerak, berjalan, berlari itu namanya bergerak Berpindah posisi Berpindah kedudukan Hewan juga bergerak Ya, hewan berlari Kemudian berjalan Sama seperti manusia Tapi kalau tumbuhan Bergeraknya agak berbeda sedikit Dia ini bergerak berdasarkan rangsangan Arah datang rangsangan Misalnya gini Ini sebuah pohon Ada kayu Nah, pohonnya menjalar Bisa kayak timun suri gitu ya Menjalar Kemudian dia tumbuhnya sesuai sama Kayu itu Atau kayak pohon anggur Melon, dan seterusnya Itu namanya bergerak Kemudian peka terhadap rangsang Nah, rangsangan ini stimulus Yang bisa membuat Makhluk hidup Mengalakkan hal yang Sesuai dengan rangsangan itu Misalnya silok Kita tutupin tangan kita Lalu bunglon Misalnya Kalau ada bahaya Dia bakal ganti warna Itu juga peka Dia akan peka terhadap rangsangan Menyesuaikan diri juga Lalu Ada juga tumbuhan Nah, kalau tumbuhan ini Misalnya disini putri malu Pas disentuh daunnya Kemudian dia akan menguncuk Jadi dia malu gitu kan ya Nah, itu berarti dia peka terhadap rangsangan Terhadap sentuhan Tepatnya disini Selanjutnya Yang keenam Beradaptasi Nah, semua makhluk hidup itu Harus bisa beradaptasi Adaptasi ini Dibagi menjadi tiga Yang pertama Morfologi Yaitu adaptasi Bentuk tubuh Terhadap Makanannya Misalnya ini Ada macam-macam burung Paruhnya tapi beda-beda Kenapa? Apa sih alasan mereka Paruhnya beda-beda? Karena mereka makan makanan yang berbeda Olang itu makan daging Makannya paruhnya lebih lancip Dan seterusnya Kemudian adaptasi fisiologi Ini berarti adaptasi fungsi-fungsi tubuh Sama-sama hewan Tapi burung sama harimau itu Bernafasnya dengan organ yang berbeda Ya kan? Atau misalnya Manusia dengan ayam Sama-sama bernafas Tapi kita Alat pernafasannya berbeda kan ya Berarti itu sesuai dengan Fungsi tubuhnya Dia tinggal di mana Gitu Lalu tingkah laku Nah tingkah laku ini Sikap dari Hewan manusia Dan juga tumbuhan terhadap lingkungan Misalnya disini ada kaki seribu nih Dia itu kalau disentuh Dia muter begini Untuk melindungi dirinya Itu namanya adaptasi tingkah laku Atau kayak bunglon tadi Kalau ada bahaya Dia ganti warna Atau kayak cicak Yang ekornya bisa putus Itu berarti adaptasi tingkah laku Oke selanjutnya Yang ke tujuh Berkembang biak Oke perkembang biakannya ini ada dua Vegetatif yang pertama Kalau vegetatif itu berarti Perkembang biakan tak kawin Nah kayak disini Contohnya bawang putih Tidak didahului Perkawinan atau peleburan sel kelamin Ada bertunas Akar tinggal Stek batang Dan lainnya Yang pasti tidak memerlukan Sel kelamin jantan Maupun betina Begitu Lalu yang kedua Ada perkembang biakan Generatif Kalau generatif ini Kebalikannya dari vegetatif Contohnya Oke kebalikan ya Dia contohnya itu Adalah ayam Nah ayam ini bertelur Dia memerlukan Terjadinya perkawinan Dan peleburan sel kelamin Sel kelamin jantan dan betina Contohnya penyerbukan Dimana peristiwa jatuhnya Benang sari ke kepala putih Lalu ovipar Itu berarti Bertelur Perkembang biakan dengan cara bertelur Ovovivipar Perkembang biakan dengan cara bertelur Melahirkan Dan vivipar dengan cara melahirkan Oke selanjutnya Yang ke Delapan Terakhir Mengeluarkan zat sisa Jadi semua makhluk hidup itu Mengeluarkan zat sisa Baik manusia Hewan maupun tumbuhan Ada pun zat sisanya itu Bisa melalui ekskresi Devekasi Ekspirasi Dan juga Glutasi Atau transpirasi Ekskresi ini Adalah Proses pengeluaran Sisa-sisa Metabolisme Berupa cairan Seperti urin Dan keringat Nah itu adalah Hasil dari Metabolisme Sisanya dibuang Devekasi Pengeluaran Sisa pencernaan Berupa fesis Fesis itu kotoran ya Kotoran hasil makanan kita itu Kemudian ekspirasi Ekspirasi ini Pengeluaran sisa respirasi Atau pernafasan Berupa karbon dioksida Lalu yang terakhir Gutasi Yaitu pengeluaran Sisa Dari Pengeluaran dari Tumbuhan Yang berupa air Nah ini Biasanya terjadi Di pagi hari Bun gitu ya Jadi tumbuhan Mengeluarkan air itu Namanya gutasi Oke Selanjutnya Ini adalah Kesimpulannya Tadi kita sudah belajar Mengenai ciri-ciri Dari makhluk hidup Nah yang paling Ini kan sama ya Ciri-ciri yang ini Hewan dan tumbuhan itu mirip Hewan dan tumbuhan Hewan dan manusia Maksudnya maaf Hewan dan manusia itu mirip Tapi hewan dan tumbuhan ini Punya perbedaan Nah apa aja sih perbedaannya Oke kita cek ya Hewan dan tumbuhan Bedanya dimana Nah yang pertama Hewan itu bergeraknya Dapat berpindah Ya tapi Kalau tumbuhan Dia itu bergerak Tapi tidak dapat berpindah tempat Jadi dia tetap Di situ aja Akarnya gak mungkin Berpindah dan bergerak Lalu yang kedua Hewan itu Berkembang biak Dengan cara melahirkan Pada generatifnya Meskipun Ada juga yang bertelur Tapi kalau tumbuhan Itu dengan biji Lalu hewan itu Tidak dapat membuat makanan Karena kita makan Dari hasil yang Alam ada Kemudian kalau tumbuhan Dapat membuat makanan Tadi dengan cara Fotosintesis Kalau hewan itu punya saraf Tumbuhan itu Tidak mempunyai saraf Lalu Hewan itu Tidak memiliki Klorofil Atau zat hijau daun Makanya kita Gak bisa membuat makanan Kalau tumbuhan Memiliki klorofil Jadi dia Dapat membuat makanan Lalu Hewan itu Susunan organnya Tetap Kalau tumbuhan Susunan organnya Bisa berganti Misalnya batangnya Batang dari pohon Kalau ditebang Pohonnya gak bakal mati Pohonnya bakalan tetap hidup Tapi kalau Hewan atau manusia Misalnya lehernya ditebang Bisa meninggalkan Seperti itu Serem banget Oke Sampai disini Materi kita hari ini Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh